Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video ketiga ini kita akan belajar bagaimana membuat buku digital Nah yang harus disiapkan adalah dokumen dalam format HTML Ini sudah kita pelajari pada video tutorial pertama Kemudian file gambar untuk sampul buku Ini sudah kita bahas pada video kedua Selanjutnya adalah video tutorial yang ingin disisipkan Yang ingin disisipkan Kedalam buku Nah sebaiknya resolusinya itu 720p ke bawah Kenapa? Karena semakin besar piksel dari videonya Berarti ukuran videonya juga semakin besar Sementara dari kemampuan layar Ataupun media baca dari buku digital ini juga terbatas Dan saya juga pernah mengalami Jika resolusinya terlalu besar dan ukuran videonya juga terlalu besar Maka videonya tidak dapat diputar pada Pada pemutar video di buku digital tersebut Jadi saya sarankan untuk resolusi videonya itu 720p ke bawah Oke langkah kerja kita adalah Pertama membuka file dokumen HTML Pertama kita jalankan dulu Sigilnya Oke kemudian buka berkasnya Berkas Buka Selanjutnya 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 pilih dimana kita menyimpan Dokumen yang akan kita jadikan buku digital Nah pilih berkas HTML Jadi ini yang kita sudah format tadi pada video pertama Pen Nah ini dia Selanjutnya Adalah Menambahkan sampul Menambahkan sampul ada beberapa cara Bisa dengan cara sisipkan Pilih sisipkan Berkas Kemudian pilih gambar Berkas lainnya Pilih sampulnya Cuma disimpan sampulnya Cuma disimpan sampulnya Saya ulangi sekali lagi Sisipkan Berkas Gambar Berkas lainnya Pilih cover Open Nah yang disini kita hapus dulu Nah Selanjutnya ada cover disini Klik kanan Tambahkan semantik Pilih menjadi gambar sampul Oke sudah Selanjutnya adalah Metadata Nah metadata ini apa? Metadata ini adalah Informasi tambahan Yang dimiliki oleh buku Seperti judul Penulis Judulnya kita berikan Membuat Buku Membuat Buku digital Menggunakan Sigil Penulisnya 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 Selfie Misalnya Bahasanya kita pilih Bahasa Indonesia Kemudian Bisa kita tambahkan Bisa kita tambahkan Misalnya USBN Jika memiliki USBN Tanggal Pembuatan Atau tanggal Publikasi Tanggal Pembuatannya Ini bisa dirubah Misalnya Saya buat 01 28 2016 Kemudian kita bisa Menambahkan Orang-orang yang ikut Berkontribusi Dalam pembuatan Buku ini Silahkan Misalnya Disini Narator Isi nama saya Lagi Misalnya Jadi Bisa ditambahkan Klik Oke Kemudian Selanjutnya Adalah Daftar isi Bagaimana Cara membuat Daftar isi Jika kita sudah Membuat Heading Pada Dokumen Wordnya Sebelumnya Kita cukup Mengklik Alat Kemudian Daftar isi Menghasilkan Daftar isi Lalu Klik Oke Jadi Daftar isinya Terbuat secara Otomatis Selanjutnya Adalah Bagaimana Cara Menambahkan Video Ataupun Audio Caranya Gampang Pertama Adalah Klik Sisipkan Oops Sorry Pilih dulu Daerah mana Yang akan Kita sisipkan Video Contohnya Seperti ini Video Kemudian Sisipkan Berkas Cari Filenya Disini Saya Memiliki Video tutorial Nah Ini ada Beberapa Resolusi Video yang Resolusinya Berbeda Nah Yang paling Besar ini Jadi Coba Saya masukkan Yang paling Besar Klik Open Oke Sudah Masuk Kita bisa Menambahkan Lebih dari Satu Video Jadi Videonya Sudah Ditambahkan Selanjutnya Adalah Bagaimana Cara Mempublishnya Cara Mempublishnya Pilih Berkas Simpan Simpan Misalnya Buku Digital Buku 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 Digital Save Tunggu Hingga Selesai Makin 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 besar File Videonya Tadi Maka Proses Penyimpanan Juga Akan Semakin Lama Kita Lihat Hasilnya Oke Ini dia Nah Cara Membukanya Seperti apa Cara Membukanya Bisa Menggunakan Mozilla Firefox Atau Langsung Ditransfer Ke Smartphone Yang kita Miliki Dan Smartphone Pastikan Telah Terinstall EPUB Reader Begitu Juga Dengan Mozilla Pastikan Sudah Terinstall EPUB Reader Oke Mozilla Sudah Terbuka Caranya Cukup Gampang Drag Saja File Buku Digital Lepaskan Tunggu Sebentar Nah Ini dia Hasilnya Jadi File EPUB Ini Bisa Dibuka Juga Di Smartphone Yang telah Terinstall EPUB Reader Kita coba Jalankan Videonya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Jalan ya Nah Oke Cukup Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh